Oke, pemirsa tak kusangka, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview cara menggosok batu jenis kuart atau kuarsa. Batu ini banyak sekali jenisnya, ada kecubung hijau, kecubung ungu, kecubung alimantan, batu bungur taju bintang, kecubung teh, ametrin, citrin, madera, dan sebagainya. Yang pertama-tama yang kita gunakan adalah mesin gerinda duduk, mesin ini berukuran 8 in, standar, harganya kurang lebih 1.200.000, dan yang kita gunakan untuk penggosokan adalah batu berjenis citrin yang berasal dari Brazil, berwarna kuning. Kita pilih-pilih dulu, yang kira-kira mulus yang kita gosok, yang banyak retakannya kita singgirkan aja. Yang pertama-tama adalah kita menggosok dengan menggunakan batu gerinda nomor 80. Batu ini kasar, jadi nomor semakin besar, semakin halus. Nomor 80 adalah nomor kasar, dan ini adalah bentuk pertama, yaitu masih agak kasar. Dengan menggunakan media air, jadi bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya belum halus, masih banyak benjolan-benjolan sana-sini. Setelah digosok dengan nomor 80, kita gosok dengan nomor 125, batu gerinda, batu gerinda 125. Ini lebih halus, ini namanya sekrep, tidak menggunakan media air, agar benjolan-benjolan bisa terlihat dengan jelas, dan ini tidak terlalu ditekan. Kalau yang pertama kali tadi, yang nomor 80 harus ditekan. Jadi bentuknya seperti ini sudah halus. Lalu kita menggunakan amplas nomor 100, ini amplas kasar, jadi amplas juga semakin besar nomornya, semakin halus. Jadi kita di sini menggunakan 3 amplas untuk batu yang standar, biasa. Untuk kualitas kontes, kita menggunakan 4 amplas. Jadi seperti ini yang sudah digosok dengan amplas nomor 100, sudah mulai terlihat bening. Jadi nanti kalau ada kesempatan, kita review lagi yang untuk kualitas kontes kalau ada batunya. Setelah di amplas nomor 100, kita amplas nomor 240, ini amplas yang kedua. Jadi untuk jernihnya, untuk matengnya suatu batu, bagus tidaknya, itu kuncinya ada di amplas. Cara pengamplasan yang benar inilah yang menentukan batu itu bersinar, bagus, mengkilat, dan tidaknya. Jadi amplas inilah inti kuncinya. Setelah di amplas nomor 240, kita amplas lagi ke nomor 800, ini lebih halus lagi amplasnya. Oh iya, pemeriksa, untuk macam-macam batu jenis kuarsa, bisa dilihat link di bawah, di deskripsi, di bawah video ini. Atau cara membedakan batu-batu jenis kuarsa, juga bisa ada linknya di bawah. Untuk harga, jika ada yang membutuhkan harga bahan-bahan batu, juga ada di bawah. Atau di video lain, di videonya tak kusangka ini. Setelah kita amplas dengan 3 pengamplasan, kita selanjutnya adalah menggosok dengan bambu wulung yang sudah dikasih dengan sabun colet bebas, yang warna putih, biru, atau yang lain, sabunnya. Ini bertujuan untuk mengkilatnya itu biar tahan lama. Dan ini adalah cara penggosokan yang dilakukan oleh para pengrajin di Tanjung Bintang. Cukup mudah sebenarnya. Jika Anda melihat dari awal video ini, dari nol, nanti insya Allah Anda bisa untuk menggosok batu jenis ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.